Intro Sementara itu saudara tahun ini tradisi berbagi di bulan Ramadan oleh DPD Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR Jawa Timur menjangkau lebih banyak komunitas masyarakat sebagai akibat terdampak COVID-19. Di lain hal, tiap kader Ormas MKGR Jawa Timur diminta untuk aktif mesosialisasikan social distancing di setiap lingkungannya. Wabah COVID-19 belum jelas kapan berakhir dan itu berimbas pada turunnya kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Keprihatinan tersebut menjadikan tradisi berbagi dan peduli DPD Ormas MKGR Jawa Timur diupayakan menjangkau banyak komunitas masyarakat. Kemarin di kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur dibagikan bingkisan diantaranya untuk sopir Lin Bemu, Mudin, Marbot, Guru Paut, anggota Hiwarya, dan artis musik Melayu. Aksi peduli dan berbagi Ormas MKGR Jawa Timur sebelumnya dilakukan pada ikatan pedang perantara mobil, petugas cekpoin, dan tenaga medis di RSI Jemur Sari Surabaya bersamaan dengan peringatan Hari Perawat Internasional. Sementara kepedulian yang lain dilakukan dengan keikut sertaan kader memutus penularan COVID-19. Jadi kader-kader Ormas MKGR ini juga silakan untuk memberikan sosialisasi, pentingnya sosial distansing itu, dan untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah. Karena berapapun kali proses PSBB tanpa diimbangi dengan kesadaran masyarakat, maka tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Kuncinya ada di situ. Peduli dan berbagi, di bulan Ramadan diharapkan Ketua Dewan Penasehat DPD Ormas MKGR Jatim, M. Sarmuji, dilakukan secara berkelanjutan.